Halo guys, apa kabar? How are you? Saya harap yang nonton itu baik-baik saja kabarnya jangan lupa untuk klik like share comment and subscribe jangan lupa dong ya oke, di video kali ini saya ini ada 2 kabel ya jadi kita di video kali ini, saya akan menunjukkan itu beberapa cara menyambung kabel tapi yang intinya yang kuat paling bagus adalah ada satu cara jadi standar sih orang-orang industri rata-rata banyak menyambung kabel seperti itu agar lebih kuat dibandingkan cara seperti ini jadi ada 2 cara itu yang pertama dibelit apakah kuat, nanti kita bandingkan ini satu dibelit ya ini sama ini dibelit oke yang ini, satu ini bakalan kita solder oke, ini kita sambung kita solder jadi ini kita hanya belit biasa kita lilit dan satu lagi di solder nanti bakalan kita tarik ya kira-kira mana sih yang kuat oke dan mana sih yang standar gitu untuk industrial atau enggak untuk kita pakai agar apa agar kuat gitu ya oke guys di video kali ini kita langsung saja ini saya potong dulu ujung-ujungnya kita bakalan trial oke ini saya potong juga yang ini juga saya potong ujung-ujungnya oke ini juga saya potong ujung-ujungnya ini untuk solder sudah saya sediain ini berikut oke terima sudah saya sediain dan saya disini nanti saya kita membutuhkan sesuatu yang untuk kalau misalkan kita sambung itu agar tidak apa agar tidak nyentrum ya karena kita sambung ketika kita lilit ini jelas kita butuh solasi doang nanti oke sekarang saya coba cara sambung ya ini yang ini kita coba cara sambung itu cara sambung orang-orang biasanya itu di lilit kalau misalkan yang biasa-biasa saja yang kurang paham itu sama elektrikal yang baru-baru instalasi mungkin di lilitnya seperti ini ya ditaruh gini langsung di lilit seperti ini ya nah biasanya orang-orang gitu ya habis itu baru nanti di isolasi itu bersuahanya gak kuat sih tariknya lepas ya jadi ada ini bisa seperti ini ya tapi nanti ada opsi yang lebih bagus saya kasih yang biasanya kita pakai itu di lapangan seperti apa sih cara menyambung kabel yang kuat tapi kalau misalkan seandainya tidak ada barang itu bagaimana nah biasanya kita solder ini ya ini di solder jadi kalau ditarik agak keras ya gitu oke kita trial ya yang ini kalau misalkan cara tidak solder misalkan darurat kita tidak bawa solder tidak ada solder ini dibagi dua kabel oke ini di kabel kan biasa kan ada serabut tuh jadi kalau kabel serabut itu dibagi dua ya bagi dua sama ini juga dibagi dua jadi kita coba test trial tarik ya tadi kan sudah kita test trial itu tarik kalau misalkan hanya lilit biasa ya orang-orang awam biasanya itu yang apa menyambungin kabel oke kita coba seperti ini ya ini kan sudah saya bagi dua kabelnya ini nomoran kawan-kawan nampak nih dua ini satu ini satu nah ini satu ini satu ini saya sambung oke langsung aja saya sambung lalu saya lilit ini yang bagian ini ini saya lilit nih nomoran nampak sorry ini saya lilit saya taruh sini kemudian yang satu yang bagi dua yang apa itu bagian satu-satu itu saling lilit ya kan dia kan sudah dibagi dua ada di belah tengah tuh nah yang saling belah tengah tuh ujung ke ujungnya saling lilitkan jadi dua dua yang kita lilitkan ya oke ya nah oke oke jadi ada dua lilitnya oke ini dua kan yang bukan biasanya kalau misalkan kita biar apa enak solasinya kalau kita gabung lagi jelas itu kalau kita gabung kita putar lagi sebenarnya lebih kuat sih cuman kan tergantung kabelnya kalau kabelnya besar jelas itu nanti jadi gelebung kalau misalkan kita apa kita solasi jadi bagusnya dilipat satu dilipat ke sini sebelah sini kakinya yang satu sebelah sini nah jadi dua dua opsi aja jadi kalau misalkan disolasi dia gak menggembung oke nanti kita bedanya ini kita tarik sama yang tadi ya tadi ini kita tarik kuat kan beda sama yang saya kayak lembarkan orang awam tadi langsung lilitkan saja kabel itu ini ini sekarang kita coba cara solasi jadi nanti saya bakalan tarik kuat-kuat ya ini saya tarik kuat-kuat lepas gak ini saya tarik kuat-kuat lepas gak oke sekarang saya coba secara solder ya oke langsung aja sorry ini kepanjangan saya pantau saya pantau sakit oke ini juga ini solder gak ada langsung saja saya solder saya gabungin saya solder tapi ini cara cara yang kalau misalkan kawan-kawan lebih enak sih sebenarnya lebih kuat kalau sebagai saya sih saya lebih itu senang di solder karena lebih kuat saya masukin antara kabel-kabelnya oke ini ya ini sudah saya gabung sekarang saya solder saya lebih senang yang segini sih lebih kuat oke ini saya solder oke ini solder padang ada yang lempung ada yang kasih biasanya saya pakai pengganjal biar gak lempung ya ini gak ada pengganjalnya ya oke sementara oke masukin lagi oke ya ini sudah saya sambung saya solder sorry bahwanya ini kurang kenak biasanya dipegang ini berduaan berduaan berkawan makanya cara sini agak sedikit cuma lebih kuat lebih kuat gitu biasanya berdua sih dua aja ya biarkan belah dua lah gitu biar kabel belah dua sekarang ini saya kalau biasanya ini isolasi ya ini juga bisa isolasi tapi nanti ada baiknya nanti saya cari kasih tau caranya biar kabelnya terlindungi sekarang saya coba tarik dulu ya yang mana yang kuat ya ini saya coba itu kuat itu ya tariknya oke lepas ya kuat jadi kita coba ya belah dua saya tarik itu cara apa itu misalkan argent kalau misalkan gak ada holder apa segala macam tadi di belah dua kabelnya masing-masing sekarang ini yang cara solder ya saya tarik kuat-kuat ya ya satu dua tiga itu dua tiga sampai sampingnya oke ini kuat loh saya tarik dulu sampai lepas sangat terlalu kuat ya nah ini adalah opsi yang paling kuat untuk menyambung kabel jointer kabel kabel-kabel kecilnya kabel-kabel besar pun juga bisa itu lebih kuat sih gitu menurut saya itu lebih kuat biasanya kalau misalkan kabel besar itu jointer kalau misalkan yang di sisi lapangan ya kayak untuk PLN itu setahu saya sih itu menggunakan kayak semacam penyambung skum gitu ya kabel itu ya penyambung antara kabel sama kabel yang dipress tapi kalau kabel kecil solder tapi kalau misalkan solder lebih bagus sih sebenarnya lebih kuat cuman itu dong apa namanya koros dong dan kabel besar pun kapasitas itu gampang panas kalau misalkan berbeban itu kan panaskan kabelnya dan lama-lama timahnya meleleh jadi kalau lebih baiknya pakai kabel jointer nah kalau ini kabel kecil bisa pakai ini kan jarang panas banget kabel kecil kuat banget asli disolder itu adalah menyambung kabel yang secara kuat oke ya nah sekarang gimana ini biar aman daripada disolasi itu kurang efisien dong bagi saya kurang bagus solasi itu bisa digampang untuk kupas apalagi kabelnya kalau kecil ya sekarang seperti ini beli hatchring hatchring potong oke ya kalau misalkan kabelnya keadaan nyambung jangan lupa sebelum solder masukin dulu hatchring tersebut oke beli hatchring masukin hatchring kan kawan-kawan kan ceritanya kan ada solder nih jadi sudah ada solder ya masukin sini nah lalu dipanasin pakai soldernya biar dia lengket gitu kan makin lama makin luat kalau hatchring kan kena panaskan makin itu kan makin apa makin mengunjukkan nah itu dia makin lengket ke kabelnya jadi kalau misalkan dari tadi pun dia gak bakalan lepas gak bakalan keluar-keluar oke ini sekarang saya coba ya ini sudah cukup kuat kalau alternatifnya sebenarnya sih bagusnya pakai blower ya untuk manasin hatchring untuk memperkecil ukurannya kan dia akan karet kalau kena panaskan makin melengkut makin mengunjukkan nah ini sekarang nih saya coba ini ya kan ini saya tarik nah ini kuat eh putus putus di dekat sini ini ya sorry ini putus karena ada terlalu banyak di tarik tapi berbeda doang sama yang sini tadi kan ada terlalu itu ya ini putusnya bukan di sambungannya nih putusnya di kabelnya karena terlalu kuat tariknya kabelnya nih kan ini teman-teman bukan di timahnya timah kabelnya yang gak kena timah karena terlalu kuat nariknya ya oke mungkin kalau kalian harus ngerti dong mendingan terikat saya tarik lalu ini putusnya bukan di dekat timahnya berarti yang dekat timah masih nyambung karena kuat dia terlalu kabel-kabel kabel yang kawan-kawan beli kuat gak bagus gak kualitasnya karena kalau kabel gak kuat pun ditarik pun dia bakalan hancur cepat rontok dipatahin sedikit aja kabelnya bisa rontok lepas oke guys sekian dari video ini ini hanya tutorial yang sederhana cara menyambung kabel itu yang biasa sesuai pengalaman yang saya lakukan semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like share comment and subscribe nanti kita banyak lagi tutorial dan TV review barang-barang untuk automation khususnya oke guys thank you elektronik juga bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih